Jangan kan di desa, di kota saja masih gelap bang Coba abang lihat tuh di daerah Basarang, anjir, itu gelap semua bang Kita ini para pemuda yang disebut oleh Bung Karno Beri aku 10 pemuda, aku akan guncang dunia Kalau saya lebih kecil lagi lingkupnya, cukup Habib Banua dan Tomi Saputra Itu Kapuas langsung bernyala bang Selamat datang di podcast ruang redaksi Kaltenkos Di ruang podcast kita saat ini sudah hadir 2 orang Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasim atau yang akrab di Sapa Habib Banua Yang merupakan calon Bupati Kapuas Dan calon wakil Bupati Kapuas Mas Tomi Saputra Siap Selamat datang Pak Habib Siap Bang Vincent, terima kasih undangannya Sudah berkunjung ke ruang redaksi Siap Apa kabar? Alhamdulillah semuanya sehat Pak Habib, mungkin pertama ini kita langsung aja menyampaikan Pertama dulu kan yang kita tahu Teman-teman media tahu bahwa Pak Habib kan Sebenarnya tidak Nama-nama yang muncul ke publik saat itu Untuk bakal calon, saat itu masih bakal calon Bakal calon dan bakal calon Itu ada beberapa nama saja yang muncul ke publik Tapi nama Pak Habib sebenarnya tidak ada Tapi kok tiba-tiba di apa? Ya, terima kasih Bang Vincent Kami merasa terhormat saya bersama wakil Bupati saya Mas Tomi Saputra Hari ini kami memenuhi undangan Karena kami memahami bahwa media adalah mitra kerja kami Agar ke depan jika memang amanah itu diberikan kepada kami oleh masyarakat Maka media menjadi front terdepan dalam mensosialisasikan Program-program kinerja yang akan kami lakukan Dan itu harus sampai ke masyarakat Sehingga pada hari ini kami datang Dan seperti yang ditanyakan oleh Bang Vincent Bahwa memang Saya kok itu munculnya langsung Injury time gitu Tapi langsung Tapi langsung meledak ya Ya memang Karena sahabat saya ini Mas Tomi Saputra ini Kami sudah bersahabat kurang lebih 6-7 tahun Dengan persahabatan yang bukan berbasis politik Persahabatan kami ini persahabatan kegiatan keagamaan Beliau kebetulan di Kapuas itu Aktif dalam pengurus perayaan Hari Besar Islam PHBI Dan saya kebetulan Diundang oleh beliau Pada saat itu Pak Bupati yang terdahulu Untuk Jadi ceramah di sana Jadi memang Persahabatan kami sudah lama Dan Apa namanya Yang Menarik adalah Sejak 2019 Saya itu Sudah diminta kawan-kawan Untuk Mencalonkan diri Menjadi Menjadi calon Bupati Kapuas Cuman itu kan tidak terekspos Itu adalah aspirasi Daripada kawan-kawan di Kapuas Ya Nah rupanya Ini Terealisasi hari ini Atas izin Tuhan Atas campur tangan Tuhan Yang Pada last minute Kawan-kawan Para relawan Meyakinkan Habib Bahwa Habib Banua Harus ikut mencalonkan diri Di Kapuas Guna Memberikan kepastian Agar Pembangunan di Kabupaten Kapuas Bisa dilakukan Dengan cepat Dan Signifikan Kita ingin Membuat Satu lompatan besar Untuk Kabupaten Kapuas Kita tahu bahwa Kabupaten Kapuas ini Dengan segala sumber daya alamnya Dengan APBD yang Menurut kami Lumayan cukup Untuk membuat Satu pembangunan Yang signifikan Maka ini Memerlukan Political Will Dari seorang leadership Dari seorang pemimpin Sehingga kami Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Atas izin Orang tua Istri Guru-guru kami Sahabat kami Keluarga Relawan Maka kami Alhamdulillah Pada hari ini Sampai ke titik ini Mencalonkan diri Menjadi salah satu Calon Bupati Kapuas Berarti Pertama kemarin Kalau gak salah Di September Agustus Sepertinya belum ada Nama Pak Habib Baru September Sepertinya Di akhir Agustus Baru muncul Itu pertama Orang yang pertama Pak Habib Minta Apa Semacam Minta petunjuk Atau minta Kejangan Atau minta Jadi setelah Kawan-kawan ini Meminta kita Supaya kita maju Seperti yang saya Sampaikan Agar Kabupaten Kapuas Betul-betul bisa Berlari kencang Pembangunannya Pertama yang Saya ajak Bicara Ngobrol Diskusi Adalah Bidan Sehan Karena istri saya Jadi saya bilang Sama Bidan Jadi saya bilang Sama Ibu Bidan Sehan Ini Kawan-kawan Meminta saya Untuk maju Di Kapuas Menurut Ibu Bidan Sehan Bagaimana Kata Ibu Bidan Harus maju Biar Support Biar Kita Membangun Kalimantan Tengah Jadi Seperti itu Perbincangan Suami istrinya Kemudian setelah Istri mengizinkan Men-support Untuk Melanjutkan Aspirasi Kawan-kawan ini Saya Kemudian Minta izin Sama orang tua Orang tua pun Mengizinkan Kemudian Minta izin Sama Sultan Banjar Pangeran Herosaleh Karena kita tahu Bahwa Kalimantan ini Kan Suka aslinya Dayak Banjar Kutai Jadi semuanya Saya Minta pendapat Termasuk Saya berbincang Dengan Kakanda Teres Narang Juga Jadi Sasangga Kalimantan ini Kita datangilah Kita datangilah Kita minta Wejangan Minta Nasihat Bagaimana yang terbaik Untuk pembangunan Kakanda Teres Sudah Sudah kita Sampaikan Bahwa Keinginan Kita Kenapa Mau maju Di Kabupaten Kapuas Karena kita Ingin mengejar Ketertinggalan Dari kota-kota Tetangga kita Kabupaten Kapuas Ini harus Menjadi Kabupaten Yang maju Dan masyarakatnya Sejahtera Dan itu Memerlukan Leadership Yang kuat Dan Memerlukan Political Will Yang kuat Dari seorang Pemimpin Jadi Pengabdian Ini menurut saya Menjadi motivasi Yang Sudah Seharusnya Ada Dan Mendominasi Dalam Pencalonan Mungkin Dengan pertanyaan Sama saya Hajupkan ke Mas Tommy Pertama Memastikan diri Untuk maju Kira-kira Kapan Dan Kenapa Mau berpasangan Dan habis Ya mungkin Ini Salah satu Perjodohan Yang diristui Oleh Tuhan Yang maizah Karena Persisnya Sangat Cepat Dan kebetulan Juga Kemarin Kita salah satu Yang Dapat restu Dari pimpinan Khususnya DPP Mas Tommy Ini kan Ketua DPC Partai Kepuas Alhamdulillah Alhamdulillah Di saat itu Kita diberikan Kepercayaan oleh Pimpinan Tapi dengan catatan Mencari Pasangan Dan mencari Partai Koalisi Karena kebetulan Diberi kesempatan DPP 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 Dan DPD PKB Bahwa Mas Tommy Boleh maju Tapi Mas Tommy Harus mencari Figur Figur Setidaknya bisa Berpasangan Dengan Mas Tommy Karena saat itu Sebelum ada putusan MK Kan Tidak bisa mengusung Karena jumlah kursi Di DPD Masih Belum mencukup Kita punya sahabat Di Kapuas Itu yang Seperti dikatakan Pak Habib Tadi Bahwa Kita Kalau tidak salah Dari bulan Mei Kita sudah Habib Maju di Kapuas Saja Tapi beliau lagi fokus Di bulan Mei Kita sudah Belum sampaikan ke Habib Sudah Sudah Tapi beliau ada fokus Kerjaan lain Itu Kita Jangan maju Maju di Kapuas Saja Kalau pian Ada ading pian Barangnya Karena dengan Waktunya yang singkat Alhamdulillah Kemarin Kalau tidak salah Di tanggal Sebelas Di tanggal Sebelas Itu Komunikasinya Sebelas Sebelas Agustus Nah Bang Habib Masih di Jakarta Ulun masih di Kapuas Komunikasilah Langsung Merapat ke Jakarta Di tanggal Di lamar Gitu lah Kesannya di lamar Habib Ya Saya di lamar Saya di lamar Kita ajak kan Tapi dengan catatan Saat itu Bang Habib Bawa partai Kita bawa partai Nah Kedalam dinamikanya Alhamdulillah Dengan Banyak berbagai Dukungan Yang khususnya Dari Tuhan yang maesah Sehingga PKB Dapat mengusung sendiri Dan juga kita Kita ditambah Didukung juga oleh Partai Kebangkitan Nasional PKN Perindu enggak ya Perindu enggak ya Berarti PKN Partai Kebangkitan Nasional PKN Yang membersamai kita Alhamdulillah Sampai saat ini Tadi Tadi sudah disampaikan oleh Mas Komi Bahwa di lamar Kalau Pak Habib Sendiri saat itu Di lamar Terus Masih mikir-mikir Atau Sempat menolak gitu Saat di lamar waktu itu Sebenarnya Kalau kita Menginginkan Apa ya Ingin santai Untuk diri kita sendiri Sebenarnya Lamaran ini Tidak perlu kita terima Iya kan Kalau kita Bukan pejabat Kita bukan pejabat Kejabat Publik Kita mau Tapi Tapi Habib kan Mantan Mantan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Iya Betul Secara Figur Sudah layak Betul Cuman kan Maksudnya saya Tadi Kalau kita Mau Kepada diri kita Mau Santai Mau sudah Istirahat Kayak gitu kan Iya Bisa Cuman Itu Masalahnya Ini kan Panggilan Untuk Mengabdi Kepada Masyarakat Dan Pengabdian Pengabdian Itu kan Diperintahkan Juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bagaimana Melayani Masyarakat Melayani Umat Kemudian Juga yang Tidak Kalah Membuat Saya yakin Adalah Pasangan Saya sendiri Sudah Saya ketahui Sejak lama Dan Beliau Ini Mempunyai Integritas Dan Behavior Yang bagus Jadi Punya Nilai Jadi Saya juga Mokrit Seandainya Wakilnya Orang lain Belum tentu Belum tentu Juga Mau Karena Ya Karena Ini kan Kita ini kan Mau mengabdi Sama masyarakat Jangan sampai Motif Yang lain Malah Lebih besar Jangan sampai Ada udang Di balik Batu Saya ini kan Maunya ini Masyarakat Kita ini Mendapatkan Yang terbaik Jangan sampai Sayanya Mau Begini Wakilnya Mau Begini Nah Tapi Karena Saya sudah Sekian Lama Kenal Beliau Tahu Bagaimana Integritas Beliau Akhirnya Saya mengambil Kesimpulan Ini Panggilan Tuhan Ini Panggilan Allah Agar Saya Kembali Mengabdi Kepada Masyarakat Jadi Sebenarnya Seperti Itu Tadi Pak Habib Dilemar Dalam Tanda Petik Dilemar PKB Tapi Sebelum Dilemar PKB Atau Setelah Dilemar PKB Apakah Pernah Pak Habib Daftar Di Partai-partai Lain Tidak Ada Tidak Saya Tidak Melamar Ke Partai Lain Sebelum Mengambil Keputusan Maju Setelah Ada Keputusan Maju Waktu Sebelum Keputusan MK Untuk Mencukupi PKB Itu Kan Saya Sempat Daftar Sesuai Arahan Sultan Banjar Waktu Itu Ke Salah Satu Partai Politik Cuman Dinamikanya Kan Kita Tau Jadi Itu Tidak Perlu Kita Ceritakan Dinamika Itu Yang Jelas Itu Barang Diambil Agar Mungkin Saya Tidak Bisa Maju Tapi Ternyata Saya Tetap Bisa Maju Berarti Ini Memang Cabur Tangan Tuhan Jadi Walaupun Saya Minta Maaf Dalam Tanda Kutip Mungkin Saya Dijegal Jangan Sampai Saya Maju Tapi Tuhan Yang Berkantar Saya Tetap Bisa Maju Jadi Menurut Saya Ini Tanda Tanda Kemenangan Apalagi Surveinya Setiap Minggu Ada beberapa Survei Menempatkan Mama Habib Di Posisi Pertama Apakah Ada Intervensi Dari Mbak Habib Saya Tidak Kenal Juga Sama Beliau Tidak Pernah Ketemu Siapa Yang Punya Itu Ya Jadi Menurut Saya Selama Survei Itu Metodologi Benar Secara Ilmiah Berarti Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Apalagi Saya Lihat Survei Yang Dilakukan Hampir Di Semua Kabupaten Semua Bukan Cuma Kita Kan Jadi Kalau Menurut Saya Itu Benar Saya Sih Karena Nomor Satu Ya Saya Syukuri Saja Kalau Yang Di Bawah Ya Dipersilahkan Untuk Lebih Kuat Lagi Berusaha Pak Habib Dengan Mas Tomi Sudah Ditetapkan Resmi Jadi Peserta Apakah Ada Program Program Unggulan Dari Pak Habib Dan Mas Tomi Yang Nanti Bisa Disampaikan Ke Masyarakat Bahwa Ini Program Kami Selain Nanti Mungkin Program Itu Akan Muncul Ketika Mendapat Aspirasi Tambahan Dari Masyarakat Program Kami Ini Banyak Bang Banyak Dan Insyaallah Terukur Insyaallah Bisa Direalisasikan Yang Pertama Kami Ingin Membuat Program Untuk Kabupaten Kapuas Itu Ada Program Kapuas Terang Ada pun Merealisasikan Daripada Kapuas Terang Itu Akan Menyediakan Menyiapkan 10.000 Tiang Listrik Baru Untuk Kabupaten Kapuas Itu Menjangkau Semua Menjangkau Semua Karena Akan 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 Kita Distribusikan Jangankan Di Desa Di Kota Saja Masih Gelap Bang Coba Abang Lihat Di Daerah Basaran Anjir Itu Gelap Semua Bang Kita Ini Dari Kegelapan Menuju Kepada Terang Benderang Nah Jadi Kita Adakan 10.000 Tiang Listrik Baru Yaitu Yang Bertenaga Suria Sebagai Langkah Itu Pakai Tenaga Suria Jadi Kita Pastikan Zaman Kita Kapuas Terang Abang Pasti Betah Tinggal Di Kapuas Ada Periode Pertama Tidak Perlu Menunggu Periode Kedua Kita Ini Sejak Dilantik Sejak Tanda Tangan Kita Ini Sudah Berlaku Langsung Kita Eksekusi Langsung Lari Kan Kita Ini Para Pemuda Bang Pemuda Kita Ini Para Pemuda Menyalah Habib Kita Ini Para Pemuda Yang Disebut Oleh Bung Karno Beri Aku Sepeluh Pemuda Aku Akan Guncang Dunia Kalau Saya Lebih Kecil Lagi Lingkupnya Cukup Habib Banua Dan Tommy Saputra Itu Kapuas Langsung Benyala Bang Nah Itu Itu Satu Jadi Itu Salah Satu Program Mercusuar Yang Kedua Kita Tidak Perlu Pakai Kartu Ini Kartu Ini Kartu Itu Bang Tidak Perlu Yang Kedua Kita Setiap Yang BerKTP Kapuas Cukup BerKTP Kapuas BPJS Gratis Tidak Melihat Statusnya Yang BerKTP Kapuas Walaupun Dia tidak Bekerja Berarti Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan Itu Hak Dasar Yang Diperintahkan Oleh Konstitusi Kita Bang Dan Itu Wajib Dilaksanakan Oleh Para Pemimpin Jadi Setiap Yang BerKTP Kapuas BPJS Gratis Jadi Kalau Abang Pinsen Nanti Pindah Ke Kapuas BPJS Gratis Abang Kangen Sakit Tinggal Boking Bang Mau Sakit Tanggal Berapa Gratis Ada Selain Itu Kita Sudah Hitung Itu Kalau 400.000 Kali 150 Cuman Mampu Banget Kita 400.000 Berarti Berapa 150 Kali 4 Berapa 6 Miliar Cuman Satu Tahun Iya Kan Nah Satu Yang Kedua Kita Akan Bangun Rumah Sakit Bang Rumah Sakit Baru Baru Yang Bertingkat 100% Kaca Layanan Berkualitas Seperti Rumah Sakit Swasta Setiap Tahun Selama 5 Tahun Kami Akan Anggarkan 100 Miliar Rupiah ABB Setiap Tahun Dianggarkan 100 Miliar Selama 5 Tahun Sehingga 500 Miliar Sehingga Tujuannya Adalah Dengan Rumah Sakit Itu Menjadi Destinasi Kesehatan Tidak Saja Bagi Masyarakat Kota Kabupaten 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 Tapi Dari Daerah Lain Bisa Dari Palangkaraya Bisa Dari Banjermasin Kok Bisa Dari Banjermasin Kok Bisa Dari Palangkaraya Karena Target Pak Bupatinya Apa Yang Tidak Ada Di Rumah Sakit Dorsil Panus Harus Ada Di Kapuas Yang Tidak Ada Di Rumah Sakit Ulin Banjermasin Harus Ada Di Kapuas Jadi Spesialisasi Pada Masa Kita Adalah Bagaimana Agar Kapuas Itu Dikenal Orang Sebagaimana Kota Penang Yang Ada Di Malaysia Kota Penang Itu Kecil Saja Kotanya Tapi Kesehatan Rumah Sakit Luar Biasa Itu Yang Terjahani Yang Ada Dan Kemudian Kita Tidak Hanya Membangun Itu Kita Akan Membuat Pelatihan Tenaga Kesehatannya Baik Itu Dokternya Baik Itu Perawatnya Baik Itu Bidannya Baik Itu Manajemen Rumah Sakitnya Semuanya Wajib Ikut Pelatihan Bagaimana Cara Melayani Orang Yang Datang Pasir Seperti Kita Rumah Sakit Swasta Kalau Kita Rumah Sakit Swasta Itu Datang Langsung Disambut Murah Senyum Janganlah Kita Lagi Yang Kualitas Pelayanan Kita Misalnya Kurang Baik Masyarakat Masih Banyak Yang Mengeluh Saya Tidak Mau Seperti Itu Saya Pastikan Dengan Dana 500 Miliar Itu Rumah Sakitnya Bagus Pelayanan Bagus Pelayanannya Bagus Alat-alat Rumah Sakitnya Lengkap Itu Yang Kami Inginkan Selama 5 Tahun Ini Untuk Selanjutnya Biar Pak Wakil Masa Saya Borong Semuanya Terima Tidak Buk Buk Tidak Boleh Karena Karena Kami Ini Bukan Persahabatan Yang Berlandaskan Politik Bukan Jadi Persahabatan Yang Memang Karena Allah Ini Nah Jadi Kita Akan Minta Wakil Yang Menyampaikan Lagi Silahkan Mas Terima kasih Bahwa Jargon kita Adalah Kapuas Maju Maju itu Bukan Gak ada Singkatan Hasilnya Kapuas Maju Target Kita Maju Daerahnya Sejahtera Warganya Itu Hasil Akhirnya Di Dalam Poin Kapuas Maju Itu Ada Tiga Hal Poin Yang Harus Kita Perhatikan Salah Satu Adalah Listrik Air Bersih Dan Telekomunikasi Sampai Saat Ini Masih Karena Luasan Wilayah Kabupaten Kapuas Itu Masih Banyak Daerah Yang Blank Spot Harapan Kita Di Pemimpinan Kita Nanti Listrik Itu Tercapai Terjangkau Dari Desa Sampai Ke Kota Air Bersih Salah Satu Tadi 10.000 Lampu Air Barang Tentu Dan Telekomunikasi Juga Kalau Tiga Poin Itu Dapat Terealisasi Itu Menjadi Salah Satu Poin Dari Kapuas Maju Dan Harap Kita Tidak Cuma Kita Mendukung Menyiapkan SDM Masyarakat Kita Yaitu Dalam Program Beasiswa S1 S2 S3 Dan Juga Kita Menyiapkan SDM Masuk Advo Masuk Advo Dan Juga Kita Dalam Meningkatkan PAD Ini Kami Akan Mendorong Nantinya Tempat Pariwisata Yang Ada Di Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas Ini Memiliki Wisata Yang Destinasi Salah Satunya Di Masuparia Di Mandau Terawak Itu Ada Air Terujur Kita Tinggal Hubungkan Aksesnya Itu Kalau 10.000 Kira-kira Nyambung Itu Menjadi Harapan Kita Kapuas Ini Dikunjungi Banyak Orang Menjadi Tidak Cuma Orang-orang Kita Di Kalteng Tapi Orang Kita Di Kalse Juga Hadir Kapuas Harapannya Dengan Kehadiran Itu Dan Pulau Telu Juga Ada Tengah Kota Banyak Destinasi Wisata Yang Perlu Kita Angkat Dan Kita Lestarikan Untuk Menjadi Salah Satu Daya Tarik Mancanegara Nantinya Yang Berkunjung Di Kapuas Dan Juga Barat Itu Liput Itu Tadi Ngomong Mas Suparya Saya Tertarik Ada Wartawan Kami Kita Liputan Khusus Di Mas Suparya Apa Yang Tertarik Buat Kami Bisa Liputan Di Sana Itu Di Sana Tidak Belum Ada Listrik Menaga Kesehatannya Minim Menaga Kesehatan Minim Bahkan Menolong Orang Melahirkan Itu Harus Bidang 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 Itu Kira Kira Menyikapi Daerah Seperti Itu Hanya Salah Satu Contoh Ya Mungkin Ada Daerah Seperti Itu Bagaimana Di Masa Kepemimpinan Pak Habib Dan Mas Dominati Kalau Memang Tuhan Mendaki Mendapat Amanah Untuk Memimpin Kapuas Apa Kira Kira Yang Akan Dilakukan Barang Tentu Kita Perhatikan Khusus Itu Salah Satu Daerah Bagian Dari Kita Kabupaten Kapuas Kita Persiapkan Nantinya Banyak Disana Pemuda-pemuda Yang Mungkin Bisa Kita Support Kita Bantu Peningkatan SDM Salah Satunya Tadi Pendidikan Nah Pendidikan Tidak Cuma Di bidang Kesehatan Juga Artinya Pendidikan Tadi Kita Siapkan Juga Doktor Yang Mampu Yang Ingin Kita Pemerintah Wajib Mempasilitas Itu Dan Mungkin Yang Tidak Kalah Penting Adalah Bagaimana Program Kita Itu Bisa Terintegrasi Dengan Gubernur Terpilih Nanti Oh Iya Betul Gubernur Kedepan Ada Juga Dari Empat Calon Kira-kira Figur-figur Yang Berafiliasi Dengan Pasional Nomor 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 Terima Terima Kepada Yang Jelas Kalau Partai Kita PKB Ada Usungannya Mengusung Pak Ismail Sama Pak Willy Semuanya Kita Serahkan Kepada Masyarakat Untuk Memilih Cuman Yang Jelas Program Kita Itu Harus Terintegrasi Dengan Gubernur Terpilih Presiden Untuk Melengkap Saling Melengkapi Saling Sampai Daerah Jalan Sendiri Sampai Daerah Jalan Sendiri Itu Yang Harus Penting Dan Banyak Program Yang Lain Yang Ini Ya Berantu Di Misi Kita Juga Mempercepat Pembangunan Inspastruktur Yang Adil Dan Berata Nah Bahwa Beberapa Kami Perjalanan Di Daerah Masih Banyak Inspastruktur Kita Yang Perlu Perhatian Kedera Hulu Itu Yang Banyak Kebetulan Di Daerah Yang Terdekat Kota Juga Daerah Hulu Juga Gelap Makanya Dengan Seterang Makanya Jadi Dengan 10.000 Lampu Itu Insyaallah Itu Terdistribusi Dan Kita Juga Mau Bikin Ini Mau Pelabuhan Pelabuhan Batanjung Kita Lanjutkan Nanti Kita Lanjutkan Artinya Posisi Kami Kami Tidak Anti Dengan Pembangunan Pembangunan Pemimpin Yang Terdahulu Enggak Kalau selama Itu Baik Kita Lanjutkan Kami Tidak Anti Kami Di Dalam Posisi Menghormati Pendahulu Kami Kami Menghormati Pak Ben Kami Menghormati Pak Mawardi Dan Pemimpin Pemimpin Sebelumnya Yang Lain Kami Menghormati Ya Tentu Juga Program Program Kita Melengkapi Apa Yang Sudah Baik Ya Pak Siap Tidak Kebetulan Kami Melamar Bang Habib Ini Karena Kami Menilai Ulun Kelahiran Kapuas Dan Juga Bersekolah Di Kapuas Bagawi Di Kapuas Dan Mas Tunggu Ini dulu Mantan Wartawan Alhamdulillah Kita Mantan Saya juga Kenal Mantan Wartawan Dan Juga Ulun Memiliki Hubungan Dekat Dengan Kalten Pus Dulu Sering Ngantar Koran Di 2011 Sampai 2013 Ulun Setiap Pagi Ngantar Koran Atau Bahasa Karan Jadi Kalau Istilahnya Mulai Bawah Tahu Rasanya Kami Menilai Kapuas Ini Perlu Pemimpin Yang Merakyat Perlu Pemimpin Yang Cerdas Perlu Pemimpin Yang Berpengalaman Dan Dari Beberapa Figur Alhamdulillah Di Ulun Sebagai Ketua PKB Kapuas Kalau Tidak Salah Ada 17 Orang Yang Mendaftar Sebagai Calon Bupati Atau Wakil Bupati Di PKB Dari Bulan Mei Kita Buka Ada 17 Orang Tapi Kalau Secara Hitungan Kita Yang Merakyat Cerdas Dan Berpengalaman Itu Adanya Di Sosok Habib Badua Karena Kapuas Ini Kita Perlu Terobosan Kapuas Bangkit Artinya Perlu Terobosan Yang Orang Yang Merakyat Bisa Menyapa Seluruh Masyarakat Tidak Membedakan Ras Golongan Dan Lain-lain Dan Juga Karena Kita Melihat Pendidikan Beliau Sangat Luar Biasa Sudah S3 Dan Luar Biasa Sudah Salah Satu Ini Yang Belum Kita Dapatkan Di Sosok Figur Yang Lain Dan Juga Pengalaman Beliau Menjadi Wakil Ketua DPDRI Dua Periode Itu Dan Beliau Ini Salah Satu Anggota DPD Yang Disegani Artinya Berani Bersualan Lantang Untuk Masyarakat Sesuatu Yang Tidak Berkenan Harus Untuk Masyarakat Saya Menambahkan Apa kata Pak Wakil Ketika Kami Menyapa Para Pemuda Permintaan Mereka Itu Simple Pak Bagaimana Agar Lapangan Pekerjaan Ini Tersedia Jadi Ini Tentu Menjadi Pemikiran Kita Bersama Saya Sudah Berbincang Dengan Pak Wakil Bahwa Kita Akan Membuka Pintu Yang Seluruh Untuk Investor Bahkan Investor Yang Masuk Ke Kapuas Dari 10 Miliar Itu Kita Bebaskan Pajak Selama 2 Tahun Tidak Boleh Ada Dari Tingkat Bawah Sampai Atas Ambil Duit Perizinan Dibantu Perizinan Dibantu Kita Permudah Kita Tidak Kenakan Pajak Supaya Para Apa Namanya Pemilik Modal Yang Ingin Berinvestasi Berusaha Buka Pabrik Buka Apa Masuk Ke Kapuas Membuka Lapangan Pekerjaan Para Pemuda Kita Bekerja Biasiswa Kita Support Untuk Semakin Meningkatkan Skillnya Sehingga Posisi Pemuda Pemuda Kita Posisi Masyarakat Kabupaten Kapuas Bisa Betul-betul Meningkat Sumber Daya Manusianya Kalau SDM Meningkat Maka Posisi Di dalam Pekerjaannya Meningkat Tidak Mungkin Orang Yang Sajana Nah Itu Menjadi Perhatian Kita Bersama Untuk Para Pemuda Apalagi Kita Tahu Para Pemuda Kita Ini Pemuda Pemuda Yang Cerdas Mereka Menginginkan Percepatan Pembangunan Mereka Menginginkan Para Pemimpin Yang Peduli Kepada Mereka Yang Menyiapkan Lapangan Pekerjaan Yang Betul Betul Memberikan Kegiatan Kegiatan Positif Infrastruktur Yang Layak Pelayanan Publik Yang Layak Kita Tahu Seperti Alun Alun Misalnya Alun Alun Ini Tempat Ngumpul Para Anak Muda Itu Nongkrong Nongkrong Kayak Gitu Kalau Saya Jujur Saya Sudah Mengatakan Kepada Pak Wakil Alun Alun Di Kapuas Itu Harus Kita Rehab Masa Orang Lari Pagi Car Priday Itu Di Pinggir Jalan Nanti Kalau Misalnya Ditabrak Mobil Siapa Yang Salah Jadi Konsepnya Adalah Kita Bikin Alun Alun Seperti Kota Bandung Kita Bikinkan Tempat Lari 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 Di Sana Wifi Ada Kita Bikin Konsep Seperti Itu Kita Sekali Lagi Menegaskan Kita Ingin Kapuas Menjadi Kapupaten Yang Maju Masyarakat Senang Tinggal Di Kapuas Layak Huni Dan Sejahtera Buat Masyarakat Yang Ada Di Kapupaten Kapuas Pada Tanggal 27 November 2024 Kita Bersama Sama Menentukan Masa Depan Kita Selama 5 Tahun Kedepan Pemimpin Itu Penentu Arah Kebijakan Penentu Arah Pembangunan Penentu Kemana Kita Nanti Akan Melangkah Maka Saya Mengajak Kepada Bapak Bapak Ibu Ibu Amang Amang Acil Mama Rina Sepukuan Para Pemuda Semuanya Ayo Ayo Kita Memilih Pemimpin Yang Terbaik Pemimpin Yang Terbaik Bisa Dilihat Dari Rekam Jejak Bisa Dilihat Dari Capaian Capaian Selama Beliau Berkiprah Baik Di tingkat Lokal Maupun Di tingkat Nasional Kami Alhamdulillah Selama 10 Tahun Di tingkat Nasional Berkiprah Kami Selama Ini Selalu Rapat Dengan Para Menteri Jaringan Di tingkat Pusat Insyaallah Sudah Terjalin Dengan Baik Maka Kami Sangat Meyakini Bahwa Jika Kami Diberikan Amanah Habib Banua Pangeran Sarif Abdurhan Basim Dengan Tomi Saputra Jika Kami Dapat Amanah Lompatan Besar Akan Kami Lakukan Kita Akan Berlari Kencang Speed And Target Agar Kapuas Kita Betul Betul Menjadi Kapuas Yang Layak Huni Kapuas Yang Membuat Kita Bangga Maju Dan Sejahtera Warganya Dengan Program Program Yang Menyentuh Langsung Hak Hak Dasar Kita Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Jangan Kade Ingat Pilih Habib Banua Tomi Saputra Pada Tanggal 27 November 2024 Nomor Urut 2 Cucuk Aja Surbannya Habib Nyerada Bapak Mas Siap Terima kasih Ijin Pak Bukati Bahwa Di kemimpinan kita Nanti Itu Tidak ada Anak miskin Yang tidak sekolah Tidak ada orang miskin Yang tidak berobat Tidak Dapat pelayanan kesehatan Tidak ada orang miskin Yang rumahnya Tidak layak Huni Nah Artinya Dalam hal itulah Nantinya Kesejahteraan itu Yang dapat dirasakan oleh masyarakat Dan berikan Kesempatan kepada kami berdua Untuk membuktikan itu Dan pada tanggal 27 November Nanti 2024 Sahabat Sahabati semua Sekalian Kapuas Berikan kesempatan Untuk kami Membuktikan Ingat Doktor Pangeran Sarif Abdurrahman Bahasim Habib Banua Dan Tomi Saputra Coblos Nomor 2 Terima kasih Terima kasih Para pemirsa Podcast Ruang Redaksi Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Sampai jumpa lagi